Penyedik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjadewalkan pemeriksaan Ketua DPR RI, Setia Novanto. Tersangka kasus korupsi EKTP tersebut akan dimintai keterangan terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, Kamis, 16 November 2017. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Halim Pagara, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Kamis, 23 November 2017. Besok rencananya di KPK langsung. Nanti disiapkan ruangan oleh penyedik KPK. Saya belum dapat kepastian, katanya besok datang ke sana besok pagi, Tutur Halim, Rabu, 22 November 2017. Penyedik Polda Metro Jaya akan bekerja sama dengan penyedik KPK untuk menggali keterangan dari Ketua DPR RI tersebut. Menurut dia, penyedik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menanyakan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas itu sehingga menyebabkan dirinya mengalami luka sehingga dilarikan ke rumah sakit. Seputar lakanya, kenapa terjadi demikian kemudian apa aktivitas dia di dalam mobil itu apakah benar dia melakukan pembicaraan dengan pengemudi di depan, kata dia. Sebelum memeriksa Setia Novanto, dia mengaku akan menerima Hilman Matoh terlebih dahulu di kantor subdit pembinaan dan penegakan hukum di Tlantas Polda Metro Jaya di Pancoran, Jakarta Selatan. Hilman melakukan wajib lapor. Aparat kepolisian menetapkan Hilman Matoh, wartawan Metro TV sekaligus pengemudi mobil yang ditumpangi Ketua DPR Setia Novanto, sebagai tersangka. Hilman disangka melanggar Pasal 283 Juncto Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, laju, dengan ancaman paling lama 3 bulan kurungan penjara. Karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, ucap Argo, Hilman tidak ditahan. Pada saat kecelakaan lalu lintas itu terjadi, berdasarkan pengakuan Hilman kepada penyidik, dia mengaku kehilangan kendali terhadap kendaraan tersebut. Penyidik masih berupaya mengungkap insiden kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan Toyota Fortuner berwarna hitam berplat nomor B1732 ZLU. Untuk mengungkap berapa kecepatan kendaraan saat kecelakaan lalu lintas itu terjadi, penyidik akan meminta keterangan PT Toyota Astra Motor, sebagai saksi ahli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!